Mas Deta, selama 3 tahun perubahan sampai klimaksnya seperti ini ya. Kalau budget sudah berapa, Mak? Kalau budget, kalau dihitung dari mesin segala macam sih, bisa sampai hitungan kasar ya, Mas? Ya. 50-60 sih, kayak habis sih, Mas. Oke, teman-teman. Jadi kelanjutan dari konten sebelumnya, bareng sama Mas Atta, nah di depan gue udah ada Mas Deta. Bagok, oke. Mas Deta, Mas Deta BTW dari komunitas 3R Garage ya? Iya, betul. Jadi sebelumnya teman-teman, Mas Atta juga temannya Mas Deta ya, cuma kalau Mas Deta mungkin sedikit berbedanya tergabung di komunitas yaitu 3R Garage ya, Mas Deta. Nah, teman-teman, hari ini pastinya kita mau lanjut nonton lagi, per varioan nih, Mas Deta. Mas Deta, vario tahun 2014 ya? Iya, betul. Jadi kita nggak langsung bahas-bahas ini, Mas Deta kita coba mau kulik, pastinya modifikasi apa aja yang udah Mas Deta ganti ya? Boleh, boleh, boleh. Gitu. Tapi tipis-tipis aja, Mas Deta. Iya, tipis-tipis aja. 2014 memang ngangkat dari baru atau second atau bagaimana? Kebetulan motor ini ngambil dari baru. Dari baru? Iya, ngambil dari tipe yang paling rendah, ya mulai dibangun tahun 2019 akhir lah. 2019 akhir ya? Kurang lebih berarti mungkin 3 tahun ya? Seperti 3 tahun bangunan motor ini, cuma banyak konsep yang berubah pertama kan. Oke. Sampai akhirnya sekarang kayak gini juga gitu. Oke ya. Mas Deta, selama 3 tahun perubahan sampai klimaksnya seperti ini ya? Kalau budget udah berapa, Mas? Kalau budget, kalau dihitung dari mesin segala macem sih bisa sampai hitungan kasar ya, Mas? 50-60 sih kayak habis sih, Mas. 50-60, Mas? 50-60 habis sih kayaknya sih. Gokil. Tapi mesin sih ya, soalnya masalahnya. Kalau dulu, 2019 awal main motor itu tertarik karena mesin. Nah, Mas Deta, kita langsung bahas dari muka depan dulu kali ya? Mas Deta, ya dari tampak depannya apa nih? Boleh start dari mana, Mas? Kalau dari kaki-kaki dulu kali ya, Mas? Boleh. Kaki-kaki depan ini termasuk perjuangan paling banyak ini. Gokil. Kalau dari velg pake X-Mod yang new, yang palang 10 dia. Terus kalipernya itu pake Brembo yang 4P. Oke. Original Itali. Iya. Sama disc-nya pake Galver. Gokil. Terus disc-nya pake selang rem pake KTC. Selang rem pake KTC? Iya. Budget, Mas Deta, satu-satu mungkin kira-kira berapa? Kalau velg dapet harga pasaran 4,5. 4,5? 4,5 juta. 4,5 juta ya? Gokil. Gua sebenernya ekspresi di kameranya gak keliatan, tapi di belakang gua agak ngelotot dikit. Baru sedikit ngelotot ini. Belum ngelotot banget ya? Belum nih, belum ngelotot banget nih. Bakal ada lanjutan soalnya. Boleh lanjut, Mas? Lanjut lagi kalau ke ini, bottom shock ini murah 4,5 juta, 4,5 juta. Sama disc ini dapet 600 ribuan. 600 ribuan. Ini yang lumayan banyak. Kalau kalipernya lumayan ya? Kaliper itu dapet 2,6 juta. 2,6 juta. Belum sama bracket ini nih. Ini bracketnya begini doangnya 600 ribu, Mas. Ampun saya juga, Mas. Oke, oke. Sama baut-baut paling sih, kayak baut-baut begini ini lumayan. Nah, Mas Deta, kalau untuk warna sendiri, ini memang warna bawaannya seperti ini ya? Enggak, ini repaint. Oke, repaint sebelumnya warnanya memang ini, Mas. Tadinya ini konsep awal, seperti Mas Atta. Sorry, ini dikit, intermeso dikit. Oke, seperti Mas Atta ya, Mas. Iya, ini akhirnya garap bodi ini, niatnya sih silver, cari yang jarang dipakai orang sih, bros. Akhirnya adukan sendiri deh, akhirnya minta saran sama tukang CT juga kan. Iya. Sama Os Genta tuh, pokoknya keren tuh, paling keren deh orangnya deh. Dia akhirnya nyaranin buat abu-abu tapi dikasih siralik. Abu-abu tapi dikasih siralik ya? Iya, karena kalau lembayung itu kan terlalu mewah banget, terlalu terang banget ya. Betul. Akhirnya ada yang agak simple, enak dilihat. Betul. Dan nggak terlalu nyentrik gitu. Oke, budget Mas saat itu berapa repaint total? Nge-chat itu habis 1,3. 1,3 kurang lebih ya. Udah full itu. Oke, lanjut lagi Mas Atta, berarti kemana nih boleh bebas? Spion mungkin. Spion, kalau atas sih Spion standarnya anak Vario ya. Spion, klik, ori. Master Ramp-nya pakai KTC. Master Ramp pakai KTC ya, oke. Kalau atas sih gitu doang. Iya, iya, iya. Master Ramp, Spion satu-satu berapa budget? Kalau Mas Atta, Spion ini waktu itu beli Rp230 ribuan. Sekitar Rp230 ribu. Master Ramp itu dulu ngangkat 1,1. 1,1 ya? Iya, 1,1 juta. 1,1, oke. Lanjut Mas Atta, boleh? Kita ke bagian, ini kali ya? Sini, bagian bodi samping ya? Boleh, boleh, boleh. Untuk inner, ini barang yang lagi seru banget ya buat di Vario ini. Gitu ya? Iya, pokoknya lagi, pokoknya pagi ini pasti ditanya. Lagi hype banget ya? Iya, lagi hype banget, warna oranye. Karena kan lagi banyak konsep negara Thailand sama Vietnam. Betul, betul. Berapa budget saat itu Mas? Waktu itu sih dapat cuma Rp600 ribu. Oke, oke. Tapi carinya juga ya nggak gampang Mas, cari ginian. Carinya? Iya, benar-benar. Waktu itu dapat di RD, RD Matic Shop. Oke. Lanjut Mas Atta, boleh? Lanjut ke bagian belakang ya? Iya, sip. Langsung kita enter nih teman-teman. Kalau ini konsep belakangnya itu mau dibikin full Honda Airblade. Iya. Jadi dari ini, Bug CVT ini Honda Airblade 2020, box filternya 2020 Airblade. Oke. Untuk shock pakai YSSD Sport. Iya. Sama Hager nih, Hager yang Airblade ini 2020. Oh, sorry, sorry. Gue spill dikit dari sini, maaf. Untuk yang bagian area mana Mas? Kalau ini juga tamenya Airblade 2020 yang baru. Kenalpot pakai, ini kenalpot yang dibilang harganya goib, cuma nggak tahu kenapa bikin mahal. Iya. CMS Gen 1 ORI. Oh, oke. Pelak pakai XMod belakang. Iya, iya. Nah, budget nih Mas, satu-satu tadi ya Mas? Kalau dari Bug CVT dulu ya. Iya. Dari kiri ini, tadi Bug CVT ini dapat sejuta, satu juta pas. Satu jutaan. Iya. Ini 250 ribu. Iya. Shocknya 2,6. Iya. Kalau Hager ini 2 ratenya, 390 mas. 390 ya? 390, oke. Ini kalau balik kaki kanan, tamengnya dapat 200 ribu, kenalpotnya yang nggak ada goib, dapat second 2 juta mas. Iya, iya. Oke, berarti nah joknya pasti sudah juga ganti ya Mas? Ini jok bikin. Bikin ya? Custom ya? Di Coki, daerah Tanah Baru. Oke, kayak gini teman-teman penampakannya berapa Mas? Kemarin custom itu habis 400an. 400an sampai 400. Kurang lebihnya. Lanjut lagi berarti? Lanjut lagi kemana Mas? Kalau Arya Kopit, kayaknya nggak banyak yang digubah ya? Iya, kalau Speedo kemarin itu Speedo-nya diganti standard lagi, dibalikin lagi. Nah ini menarik nih, kayak sebelumnya gue dengan Mas Atta, dibalikin kori. Iya, tadinya pakai yang new, cuman itu sebenarnya buat kontes, sebenarnya kemarin kan sempat ikut kontes, dilambihin segala macem. Kebetulan ada yang minta bikinin, jadi itu buat contoh, jadi sementara pakai ini dulu. Nah, Mas Deta, pernesinan nih, apa aja memang yang udah sempat digubah, atau mungkin saat ini memang lagi update-update? Kalau sekarang sih mesin udah begini aja, cuman direncana mau merapihin di bagian headnya, mau merapihin lagi, cuman dulu, sempat dulu motor lumayan kenceng Mas. Jujur saya, aku lumayan kenceng, walaupun dulu lebih kenceng. Berarti nama basicnya senang speeding juga ya kayaknya? Dulu senang speeding, semenjak motor begini, akhirnya kayak sayangnya motor kalau dipakai kebut-kebutan gitu, enakan dipakai buat harian, dulu mesin sempat sampai 62, spek CR62, semua bebas-bebasnya, pokoknya sebebas-bebasnya dimodif, akhirnya si Anang pindah ke bikin 5-8 harian, standard touring, yang penting motor enak digas, enak jalan, bensin irit, luah ya. Siap, siap. Mas Deta, berarti mungkin ada yang keskip kah? Yang dari tadi kita udah bahas nih, apa yang udah digubah-gubah dari varianya Mas Deta? Paling sih ya udah cukup segini Mas, motornya gini di ruang tuh, kita lampu aja pake yang, oh lampu ya? Lampu lumayan bagus nih Mas, untuk setara dengan Mas Atai ya, Mas Atai dengan Proji-nya, ini buat saya cukup banget terang. Cukup terang ya? Cukup terang banget, karena dia mini Proji, outputnya tuh seperti pake Proji Mas, seperti pake strotnya tuh luas, outputnya bagus. Lampu berapa nih budget Mas terakhir? Lampu cuma 500 ribu Mas, lampu satu bijinya dua setengah. Dua setengah ya? Satu biji berarti dua lima ratus ya? Dua lima ratus ya. Dua lima ratus ya. Jauh pasang, ngerapihin dikit-dikit. Siap, siap. Berarti itu aja ya Mas Deta ya? Udah itu aja Mas, cukup. Mas Deta, terakhir kesan-pesan nih buat temen-temen di luar sana, pengguna motor Vario, buat yang udah modifikasinya udah sedang berjalan, atau yang lagi mau berjalan mungkin ada? Kalau buat pesannya sih, untuk saran ya, terutama sih speeding Mas. Iya. Karena kan lagi ada berita juga nih berduka temen-temen Vario karena ada kecelakaan. Iya. Kalau dari saya sih. Oh yang sempat? Ya, yang sempat. Saat milik Vario? Ya, yang sempat itu Dera. Maksud saya nggak apa-apa speeding-an tapi ya nyawa nggak ada yang jual intinya. Iya, benar. Nyawa nggak ada yang jual, mending ya nggak apa-apa rapihin gini aja lah. Motor juga gini kan jadi kontes jalanan di luar merah kita dilihatin orang. Gitu sih. Gak apa-apa speeding, yang penting aman. Yang penting aman ya. Yang penting aman. Siap, siap. Oke lah. Berarti ya Mas Deta, makasih banget Mas Deta udah mau nyepetin latunya nih. Kita syuting di... Masih di Jaksel. Kita masih di area-area Pasal Minggu. Nah, temen-temen jadi stay tune terus nanti setelah Mas Deta nih ada juga nih temen-temen Mas Deta yang mau kita review. Ada lagi. Dari 3R juga. Oke, dari 3R Gerets juga. Nah, jadi jangan kemana-mana. Bebas mau like atau unlike. Karena kan selalu ada yang suka dan tidak suka. Ya, benar. Boleh komennya ya. Ramain aja. Emang motor begini gampang dihujat, Mas. Motor gini masih dihujat, Mas. Mas ntar dihujat nih Mas. Mas telah biaya di anggaran. Berarti yakin Mas ya, Mas. Coba nanya mas aku apa yang segitu Mas. Oke Mas Deta, sampai ketemu ya Mas ya. Di konten berikutnya ya. Jangan kapoknya Mas ya. Ngepetin waktu. Thank you, Mas Deta. Thank you, Mas Deta. Thank you, Mas. Thank you, Mas.